musik 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 menerima si abon dikeluangin gua ga tau gua belum ketawain iya kan orang udah tau gak bener dia bilang yang gila nah ketika Rizal bilang Mahfud MD itu intelektualnya merosot dan menjadi penjilat itu kan ada hubungannya dengan yang kita diskusikan saya bilang kamu yang bodoh dan ngawur kan gitu kan setara itu lalu dia bilang Mahfud MD itu menghina pendiri negara karena mengatakan para orang yang masuk ke kekuasaan itu menjadi iblis dia yang goblok kapan saya bilang begitu dimana sumbernya berarti goblok berarti dia saya bilang anda mencerita orang dengan cara itu selama ini Sri Mulyani diam presiden diam saya enggak saya bilang begitu saya enggak anda bilang saya lawan tentu Pak Mahfud bisa klaim bahwa iya itu bukan konteksnya pada waktu itu dia ucapin bahwa Malaika bisa jadi iblis kalau masuk di Pakistan Lalu Rizal Ramdi mengambil poin dasarnya iya tetapi Pak Mahfud tetap Malaikat sebetulnya kenapa gak bisa bicara sebagai Malaikat kenapa justru membenarkan hal-hal yang iblisian apa istilahnya iblisian ya ya ini kita berdemokrasi yang penting kita adu argumen bukan masuk ke soal-soal pribadi yang tidak ada hubungannya ya adu argumen saja mari nah kalau anda menang di dalam adu argumen itu nanti kan bisa menjadi hukum ada prosedur-prosedur tidak ada seorang pun yang berhak melarang pemerintah suruh menunggu seseorang yang tidak setuju gitu kalau itu memang diperlukan itu perlunya ada pemerintah makanya saya katakan seandainya saya ini dosen yang bukan anggota kabinet mungkin saya ikut ngeritik karena saya tidak tahu tapi sudah saya tahu peta dunia yang dipresentasikan di berbagai sidang kabinet untuk memilih apakah ini perku apakah undang-undang perdebatannya dalam oh iya sah kalau urusan sah saya yang ditanggung jawab bahwa ini sah nah isinya disetujui nah nanti di DPR ini undang-undang atau perpuji petakerja itu dibuat oleh pemerintah karena situasi ekonomi global ya ini saya bicara dunia global seperti halnya di sidang-sidang kabinet saya katakan kalau saya tidak ikut sidang kabinet mungkin saya ikut ngeritik ini undang-undang cipta kerja tapi karena saya ikut sidang kabinet saya tahu ada hal-hal yang harus segera dikeluarkan tanpa harus melanggar undang-undang meskipun tidak membuat undang-undang yaitu perpuji petakerja karena apa tahun 2023 itu dunia internasional sudah pasti akan mengalami pervert storm apa itu badai ekonomi itu akan terjadi resesi inflasi staklasi krisis energi dan sebagainya nah empat lembaga keuangan internasional menilai Indonesia akan mengalami masalah di dalam pertumbuhan terkait dengan perkembangan ekonomi global apa empat lembaga itu yaitu World Bank Bank Dunia yang kedua IMF yang ketiga EDB yang keempat OECD Organization for Economic Cooperation Development memperkirakan Indonesia itu pertumbuhannya di tahun 2023 hanya akan berkisar antara 4,7 sampai maksimal 5 sementara proyeksi atau target kita pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi kita targetnya minimal 5,3 oke nah itu situasi global kemudian akan terjadi resesi ekonomi dunia udah-udah pasti lalu geopolitiknya perang Ukraina dan Rusia ini akan menyebabkan juga terjadinya krisis energi lonjakan harga-harga sehingga inflasi juga akan dimahari lagi oleh situasi geopolitik sehingga pemerintah harus melakukan antisipasi berdasar hitungan-hitungan lembaga ekonomi dunia itu antisipasinya apa? harus membuat kebijakan strategis dari sekarang untuk menyelamatkan rakyat untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia nah kebijakan strategis itu tidak bisa dikeluarkan sebelum undang-undang ciptaker itu diundangkan karena undang-undang ciptaker yang ada oleh DPR oleh MK harus diperbaiki dalam waktu dua tahun dengan cara memasukkan dulu sistem Omnibus Law di dalam tata hukum kita nah sistem Omnibus Law itu sudah menjadi undang-undang nomor 13 tahun 2022 sudah diuji ke MK oleh masyarakat sah nah sekarang tinggal undang-undang ciptaker nya nah kalau membuat undang-undang ciptaker itu harus diproses melalui undang-undang padahal pemerintah tidak boleh mengambil langkah strategis untuk menghadapi ekonomi global yang sangat mengancam itu maka cara lain harus ditempuh yaitu undang-undang ciptaker itu harus disahkan dulu dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang undang maka dikeluarkanlah perpu kalau sudut prosedur sudah selesai sah bahwa ada yang mengatakan wah itu tidak semacam-macam gitu itu bukan prosedur bicara materi nah kalau bicara materi nanti di DPR kalau prosedur tidak ada seorang pun ahli hukum tata negara yang dia sah tapi mungkin dianggap wah ini curang ya silahkan nanti dibahas tapi pemerintah sekarang sudah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis ya nah saudara sekalian ya saudara boleh berpegang pada ahli hukum tata negara gitu ahli hukum tata negara pak itu katanya tidak benar ahli hukum tata negara yang mana siapa doang siapa doang siapa doang Pak Jimli iya Pak Jimli tapi Pak Yusren juga ahli hukum tata negara iya kan Satyari Nanto ahli hukum tata negara Irman Putra Siden ahli hukum tata negara semuanya bicara tegas kalau dari sudut prosedur dan alasan itu sudah tinggal kita ini mau apa sekarang ya tentu bulan Februari atau Maret gitu kan sudah ada sidang DPR disitu perdebatan boleh dilakukan benar pandang residen melakukan ini kan cuma begitu sebenarnya prosedurnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih